Hai Hai guys apa kabar kamu semua hari ini semoga kamu sehat-sehat saja ya guys jadi so ya selamat kembali ke channel saya Alicia at home dan hari ini nah kita mau masak-masak lagi guys so hari ini saya mau masak spaghetti dengan tomato dan ayam goreng dan juga daging cincang yang bersalut bacon ya so bahan-bahan yang saya gunakan di sini guys bahan-bahan yang ada di rumah saja ya so jadi kita sama-sama tengok apa-apa saja yang saya mau masak untuk dinner ya guys so di sini ini satu pack ayam oke ini satu pack ayam ini semua dada ayam ya guys kayak di sini ada 4 keping dada ayam so ini daging cincang yang bersalut bacon Oke so untuk daging ini saya akan perap dulu oke lepas itu saya akan goreng so disini satu bungkus spaghetti di sini daun pasli so untuk serbuk perap ayam saya guna serbuk lada serbuk lada serbuk cili ini campuran lada hitam lada merah dan lada putih dan ada satu lagi lada hijau kalau saya tidak silap ya ini campuran lada ke di depestu serbuk serbuk paprika saya guna gini dan ini ini serbuk perap campuran nih saya tidak tahu apa-apa di dalam ini tapi saya guna untuk perap juga ini best guys guna untuk perap oke dan juga garam oke saya tambah sikit light soy sauce dan juga kecap manis oke jadi tentunya ada sentuhan-sentuhan masakan Asia guys so oke dan disaya pasti tadi kan pesu satu biji bawang besar dan dua ulas bawang putih oke guys jadi yang pertemuan saya buat tuh saya perap ayam dulu guys ini nampak macam banyak guys tapi it's oke kalau ada baki itu asbun saya boleh bawa untuk dia punya lunch besok ya guys so tidak yang akan terbazir oke sekarang saya sudah sediakan besin pertama-tama saya akan hiris-hiris ayam dulu begini ini saya iris-iris dia supaya di cepat masak baru saya cuci baru perap jadi ini sudah bersih nah disini dia ada air-air sedikit guys jadi saya pet-pet oke saya tekan-tekan saya dengan tuala dapur ini untuk serap dia punya air asal dia ada air sedikit boleh sudah perap nah oke guys sekarang pertama saya letak garam disini serbuk paprika letak ini saya letak sikit saja guys serbuk campuran lada putih lada hitam lada merah lada hijau jadi saya suka letak banyak bahan kalau perap guys supaya dia punya rasa tuh sedap terletak sikit kicap manis jadi ada manis-manis sedikit kan lalu letak kicap soya cair kicap soya cair jadi saya sekarang saya perap ya guys sekarang saya gaul dia kicap 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 ketepikan oke untuk supaya dia punya perasa menyerap di dalam ayam ketepikan dulu sini nah untuk yang seuntuk yang ini guys ini saya tidak perap awal oke sebab dia punya daging cincang di dalam itu sudah ada perasa jadi kalau saya perap sekarang ini dia punya salutan dia punya penyalut ini bacon ini akan terburai saya tidak mau dia terburai jadi ini last baru saya perap tapi saya bukan perap lama kalau ini ada baki dia punya sisa-sisa perasa tuh di dalam besin sini saya cuma kasih golek-golek dia saja di dalam cukup sekadar dia punya luaran tuh kena bahan-bahan perapan disini oke sebelum saya goreng saya akan tambah bencuhan tepung jagung jadi untuk supaya ini ayam dia tidak terlalu kering oke disini air untuk rebus pasta oke ini sudah mendidih tapi sekarang saya akan mendidihkan balik oke sekarang saya kupas bawang besar ini saya cincang saya cincang sama-sama dengan bawang putih oke 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 sekarang saya mau buat sos tomato untuk spaghetti jadi pertama sini saya guna ini periuk oke kebaikannya pakai minyak zaitun kita tidak takut pakai berapa banyak pun sebab minyak zaitun ini dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan dia banyak khasiat untuk kesihatan ya saya tumis bawang tadi bawang cincang ini dulu tadi sudah saya kasih masukin mie guys sos tomato dan sekarang saya masukkan tomato puree tambah air sedikit tambah air sedikit oke 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 sekarang saya kasih pindah di stove yang kecil sini guys supaya dia masak perlahan-lahan supaya dia masak perlahan-lahan oke 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 sekarang saya kasih biar dia sampai dia masak sekarang saya mau blend bukan blend saya mau cincang guna ini food processor ini parsley oke guys saya punya spaghetti sudah lembut kita tos air dia guys dan sekarang saya panaskan minyak oke oke sekarang saya mau pancur tepung jagung ya oke saya masukkan herba tadi guys saya masukkan di dalam sos tomato oke sorry guys terlindung saya tutup dia sekejap sekarang saya kasih masuk ban cuan tepung jagung tadi gini tengok nih guys jadi dia nggak nampak macam ini oke kita goreng dia sekarang guys ayam goreng ayam goreng paprika di sini ini sudah siap sekarang saya masuk keluar ini tadi daging daging cincang yang bersalut bacon so guys inilah dia ayam goreng paprika saya tadi Tengok ini dia di luar sangat-sangat garing tapi di dalam dia lembut dan ini tadi daging cincang yang bersalut bacon Tengok oke guys nah setakat disini sejak video saya hari ini jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe ya guys kalau anda suka video saya ini so kita jumpa di video yang seterusnya oke bye mau makan dulu guys alright selamat menikmati